Intro Halo, ketemu lagi dengan saya Dian Kartika Dan malam ini cuaca di Bandung cukup dingin Saya berniat mencari makanan untuk benyal perut malam ini Dan ternyata di seputaran Cimareme, Bandung, Barat Ada sebuah anginan dengan nuansa jawa Mereka menyajikan, katanya menyajikan 6 kecil Seperti apa, nasinya, dan aneka menunya Kita lihat, seperti orang-orang di belakang saya ini Mereka tengah sibuk memilih menu yang tersedia di angkringan ini Oke, ikuti terus kuliner saya malam hari ini Halo, di sebelah saya Ada pelanggan yang malam ini datang ke angkringan ini Angkringan nasi kucing di daerah Cimareme Dan saya mau tanya-tanya nih, menu apa yang sudah dipesan oleh ibu yang bapanya Lu dengan ibu siapa, bu? Ini Ibu ini dari mana, bu? Dari Cimareme Dari Cimareme Dari Cimareme yang dekat-dekat sini ya, bu ya Menu yang ibu pesan malam ini apa sih, bu? Kusus Kusus Sayang, ayam, kanong tempe Sama Kulang 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 Nasi kucingnya juga tentu ya, bu ya? Habis berapa, bu, nasi kucingnya? Saya satu, dia dua Dan ternyata anaknya menghabiskan dua porsi nasi kucing Nasi kucingnya seperti apa sih, bu? Saya belum pernah nyoba nih Nah, enak sih Tadi saya pilih yang cabai hijau Teri cabai hijau Kalau anak saya pilih yang telur balado Tadi dua-duanya Emang kurang suka teri Jadi pilihnya telur balado Kalau di tempat lain, ada nggak sebu angkringan seperti ini? Ada Saya pilih dari Pilih yang telur balado Malam ini berhubung sekali Saya bisa ketemu langsung Dengan ownernya Angkringan Nasi Kucing Dan saya pengen tahu nih Menu apa saja Yang disajikan oleh ibu Yang menyajikan nasi kucing ini Kita ngobrol-ngobrol yuk Selamat malam 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 Nih Jalan-jalan ke daerah Cimareme Terus kita menemukan angkringan Dengan nuansa khas Jawa Apa saja sih yang disajikan di sini? Banyak Ada Sake kulit Sake tipe Ada yang juga Ada Sake kusus Bacem terutama ya Yang khas dari Jawa Ya Terus Yang tadi yang udah kita lihat berapa kali itu ada nasi kucing Sebetulnya apa sih yang membedakan dengan nasi-nasi lainnya? Di sini ada beberapa Macam isian Soalnya belum pernah tuh nyobain yang namanya nasi kucing Jadi ada beberapa varian Ada yang kepet, telur Juga ada yang bindang Masih banyak yang Kisaran harganya gimana sih? Harganya sangat-sangat terjangkau Sangat bersahabat Terjangkau ya Terus Ada lesehannya juga Benar-benar disajikan Seperti kalau kita jalan-jalan ke Jawa Ini sudah hari keberapa nih Tapi sepertinya rame nih Ini hari kedua Hari kedua ya Tapi Alhamdulillah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau begitu saya pengen nyoba Eh tadi ada apa aja sih variannya? Untuk mana? Untuk nasi kucingnya? Untuk nasi kucingnya Ada nasi kindang Ya Nasi tempe oreng Nasi sambal balado hijau Sambal peri Sambal teri Dan masih banyak lain Kalau yang ada isian telur Tadi katanya ada yang isian telur Ada nggak? Habis Aduh habis Udah laris Padahal saya pengen nyobainya Ada telurnya Berarti saya pilih yang Oreg tempe Kita bongkar oreg tempe itu seperti apa ya Tinggal nasi kindang Oh nasi kindang Oke deh Nggak apa-apa deh Saya coba yang nasi kindang Pindang pres Saya mau coba order nasi kindang Dengan Usus Ususnya ini kayaknya ya Khusus Jantung Dan Tahu bacem Tahu bacem Ini digoreng lagi apa gimana? Ini dipakar dulu Oh dipakar dulu Oke kita tunggu ya prosesnya seperti apa Dan ternyata setiap menu itu Tidak sepertinya Biasanya akan digoreng Ini dipakar Ini ada wedang uwu Dan minumnya katanya ada Wedang uwu Wedang uwu itu apa sih? Uwu itu artinya sampah Terus Istimewanya apa? Ini katanya untuk Masuk angin Ada jahenya Gula batu Cocok untuk kayak kondisi pandemi Kayak begini ya Minuman sehat Udara dingin Udara dingin menambah Imun tubuh juga meningkat ya Oke nanti kita coba Suka lihat Oh oke Pakai gula batu Pakai gula batu Khas Jawa sekali Saya mulai lihat Yang sedang membakar dulu ya Tahu bacem Jantung Dan ususnya dibakar Saya tambah penasaran Seperti apa nih Soalnya biasanya Menu-menu seperti ini Itu digoreng Nah yang ini dibakar Apa bedanya ya Oke A Pesan nasi apa A Melihat apa aja sih Malam ini Menu-nya Oh ternyata dia milih Kepala ayam Oke kita mulai aja Ini menu yang saya pilih Tahu Tahu Acem-bacem Jantung Dan khusus Yang semuanya dibakar dulu Tadinya saya pengen telur puyuh Dan sate babak Tapi saya sangat tidak beruntung Mendapatkannya malam ini Kita bongkar nasi Ginginnya ya Ini yang varian Tindang Apa ya Varian Tindang Nasi kucingnya Sama seperti alas kucing Kecil katanya Kenapa disebut nasi kucing Karena dia Karena dia porsinya Memang tidak banyak Kayaknya sengaja Biar orang itu ketagihan Jadi tidak perlu banyak-banyak Ini pindangnya Sepertinya pindang itu apa sih Pindang tongkol Oh pindang tongkol Ini nasi cuma segini Tapi mudah-mudahan mengenyangkan Oke saya coba Mulai Mau mulai dengan Sate khususnya Di sebelah saya Saya langsung didampingi Dengan sang owner Namanya Bu Banu Ibu emang akhirnya dari Jawa Saya sudah bangun Dari Sering pulak balik Jogja Jadi Tergespirasi Makanan Jogja Jadi Karena beliau sering pulak balik ke Jogja Ke Jawa Ke Wetan Akhirnya Diciptakanlah Atmosfer Di sekitaran Cimareme ini Sebuah angkringan Dengan menu khas Jawa Mudah-mudahan Laris terus Amin Dan banyak penggemarnya Masuk saya malam ini Ternyata sate khususnya enak juga Oke Sate jantung Satu lagi yang tidak saya coba Tadi itu sebetulnya ada brutu ya Bu ya Brutu itu khas Khas sekali orang Jawa Kalau kita biasanya dibuang Tapi mereka pandai mengolahnya Menjadi Sate brutu Yang sangat enak Satu lagi Satu lagi Ini selutupnya yang tadi kita lihat Padahal di dalamnya itu terdiri dari jahe Layu secang Layu secang Layu secang itu apa sih? Itu yang bikin warna merah itu dari layu secang Ternyata warna merah minumannya ini dari kayu secang Saya aja berdengar malam ini Dan gulanya dari gula batu Itu sangat sehat Cocok Dimindung malam-malam Sambil nangkring Di sekitaran angkringan cimaran ini Oke guys Saya makan dulu ya Dan makin malam Makin rame angkringan ini Halo kak Pesan apa Malam ini Ini pesan Daging buaya Yang bener dong Masa daging buaya Sate hucus Sama Tahu bancem Apa yang bikin Paling enak disini Yang paling enak Belum dirasain Kita tunggu ya nanti ya Selesai makan Selesai makan Selesai makan Sekejutnya Selesai makan Oke guys, Arief sudah mulai malam Dan sudah menunjukkan pukul 10 Bandung semakin dingin Dan angkringan yang dibuka dari pukul 6 tadi Tadi sore Nampaknya sudah mulai berkurang jumlahnya Dan kita siap-siap akan segera menutup angkringan Untuk buka esok hari kembali ya Buat kamu-kamu untuk seputaran Yang tinggal di seputaran Bandung Barat Atau juga yang kebetulan lewat di seputaran Cimareme, Bandung Barat Silahkan datang ke sini ke angkringan khas makanan khas Jawa Di sini khas Jogja Di sini kamu bisa sambil layih-layih Duduk santai di lesehan Sambil menikmati aneka menu Yang sangat sederhana dengan harga yang bersahabat Oke, ditunggu kehadirannya di sini Dengan sang honor Bu Banu tentunya di sini Pasti akan diterima dengan sangat ramah sekali Sampai jumpa lagi di acara kuliner saya Di lain waktu, lain tempat, dan lain kesempatan Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih